Intro SMK Negeri Tanjung Sari mengadakan acara wisuda dan pelepasan untuk siswa kelas 12 Angkatan 2018-2019 sekaligus menuncurkan kelas industri Acara tersebut berlangsung di halaman SMK Negeri Tanjung Sari Kalurahan Kemadang Kapanewan Tanjung Sari Gunung Kidul pada hari Senin 22 Mei 2023 pagi Prosesi wisuda diikuti oleh 44 wisudawan dan wisudawati serta dihadiri oleh Bupati Gunung Kidul Sunaryanta Hadir pula Nunuk Setiawati dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul Krishna Berlian dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Sutono Lurah Kemadang Dalam sambutannya, Sunaryanta mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati serta menyampaikan harapan bahwa lulusan ini akan memberikan kontribusi bagi bangsa melalui kelanjutan pendidikan yang lebih tinggi atau terjun langsung ke dunia kerja Kalian sudah dibekali di tempat ini oleh Bapak Ibu Guru dan saya yakin kalian juga lebih dari pendidikan-pendidikan yang lain Selain mungkin materi pelajaran juga pendidikan kedisiplinan Sebetulnya pendidikan kedisiplinan ini yang akan menguatkan kalian di tempat tugas nanti maupun pada saat mungkin nanti kalian melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dari saat sekarang Selain upacara pelepasan acara ini juga melibatkan peluncuran kelas industri dan penandatanganan MOU oleh PT Marine Cruise Supriyadi, Kepala Sekolah SMK Negeri Tanjung Sari menjelaskan bahwa dalam acara pelepasan kali ini mereka juga mempromosikan SMK Negeri Tanjung Sari sebagai sekolah mariting pertama di Gunung Kidul Beberapa kegiatan diadakan seperti peluncuran kelas industri yang akan dimulai pada tahun ajaran 2023-2024 mendatang Tujuan kami mengadakan ini yang pertama adalah publikasi, sosialisasi publikasi Karena apa? Karena pasca pandemi itu dampaknya masih terasa yaitu jumlah siswa yang masuk ke sekolah kami sangat sedikit Orang hari itu, kegiatan open house ini adalah bagian dari sosialisasi dan promosi sekolah Kemudian dengan event ini masyarakat terbuka Oh, itu disana namanya SMK Negeri Tanjung Sari Dengan 4 macam jurusan Kemudian mula juga menunjukkan bahwa kita bekerjasama dengan PT Marine Cruise LPK penyalur khususnya alumni tenaga kerja di kapal pesiar Sudah terbukti tahun terakhir 2002 itu mengiripan 29 alumni di kapal pesiar Kemudian di PT ASA Kurs Indonesia yang ada di KTN juga sebanyak informasi terakhir dan 13 alumni yang terserap di berbagai pekerjaan yang ada di negara Jumat Orang itu semakin banyak alumni yang terserap itu menunjukkan bahwa kami berkontribusi untuk menghantarkan anak-anak menjadi tenaga kerja profesional, ilegal dan dapatkan gaji yang sangat layak Selanjutnya dilakukan penyerahan penghargaan kepada para wisudawan dan wisudawati berprestasi Di antaranya Rahul Hanah dalam bidang LKS Nautika Anissa Nila Cahya Mustika dalam bidang Menyanyi Idam Aryadi dalam bidang Jurusan Nautika David Rizkyanto dalam bidang Teknika Ellen Indra dalam bidang Agribisnis dan Mayreza Nabila dalam bidang Pengolahan Perikanan Peserta lainnya juga menerima kalung sangir sebagai tanda kelulusan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!